Kenapa banyak sekali pihak asing yang selalu ingin mencampur tangani masa depan Papua Oleh karena memang Papua itu amat sangat kaya raya Ada kegagalan barisan diplomatik kita UNH komisioner atau komisi tinggi yang bersikapkan bangsa-bangsa Kami seluruh dan segenap rakyat leluhur dan moyang Papua Siap mendukung kehadiran high komisioner Karena pelanggaran HAM empat atar persoalan yang berlangsung lebih kurang 60 tahun ini Satu status politik bis Papua Yang kedua pelanggaran HAM Ketiga pembangunan Kempat marginalisasi Empat atar persoalan ini Yang juga sudah diteliti oleh LIPI Oleh ELSAM Papua Dan ini sampai Sekarang burang keterlibatan perserikatan bangsa-bangsa Dalam mengembiri hak-hak demokrasi rakyat Papua Untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah negara Bangsa yang merdeka Belajelas mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat Terhadap hak-hak dasar rakyat Papua hingga saat ini Menghimbau kepada seluruh rakyat Papua Untuk segera Menggunakan Kedaulatan tertinggi saudara Untuk memilih dan memutuskan masa depan saudara Rakyat Papua harus Memilih dan menetapkan masa depannya 111 Negara Dukung Papua Merdeka Nanti di luar negeri Republik Federal Papua Barat Yaakob Rumbiak Sesumbar Mereka bisa merdeka dan berdaulat Paling lambat 2 tahun lagi Bahkan ia mengklaim sudah mendapat dukungan Dari 111 negara Termasuk Amerika Serikat Inggris, Perancis, Kanada, dan Jepang Republik Federal Papua Barat Merupakan pemerintahan sementara Gerakan separatis Papua Yang dibentuk berdasarkan Kongres ketiga di Jayapura Republik Federal ini Menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat Rumbiak berharap Jakarta Mau memberikan pengakuan kemerdekaan Terhadap Republik Federal Papua Barat Jadi tidak perlu menggelar referendum Seperti waktu di Timur-Timur Itu menghabiskan uang saja Kata Rumbiak Situasi di Papua kembali mendapat Sorotan internasional setelah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni Tewas ditembak Polisi mengklaim dia melawan Saat akan ditangkap bersama Pegiat KNPB lainnya Polisi mengerbek markas KNPB Yang dituding terlibat penembakan Terhadap warga asing dan aparat keamanan Kondisi Papua tak pernah aman Ini menjadi bahasan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Semua perkembangan itu makin menguatkan Tekad para tokoh pro-kemerdekaan Buat membebaskan Papua dari Indonesia Berikut penjelasan Rumbiak Mengenai persiapan kemerdekaan Papua Saat dihubungi Faisal Asegaf Dari Merdeka.com Melalui telepon selulernya Bagaimana komentar Anda Soal penembakan di Papua? Jangan alihkan isu Papua Dengan penembakan misterius Kalau Jakarta serius ingin berdialog Bebaskan seluruh tahanan politik Dan tarik semua personil keamanan dari Papua Anda ingin dialog atau Merdeka? Jakarta sudah tahu Keinginan kami buat Merdeka Jadi tidak perlu menggelar referendum Seperti waktu di Timur-Timur Itu menghabiskan uang saja Lebih baik Jakarta memberikan pengakuan saja Jadi kami bisa cepat mengurus negara kami sendiri Memangnya Papua sudah siap menjadi negara sendiri? Kami punya kekayaan alam Kalau Jakarta dan kami bisa bersahabat Dan pisah baik-baik Kami nanti bisa bantu Indonesia Sudah bentuk pemerintahan? Dalam Kongres ketiga di lapangan Sekus, Jayapura Kita sudah mendeklarasikan Republik Federal Papua Kongres selama 3 hari Itu sudah membentuk Dewan Nasional Papua Barat Yang sudah memilih Presiden Republik Federal Papua Barat Siapa saja sudah mendukung Papua buat Merdeka Dari dokumen pemerintahan Indonesia Ada negara mendukung penuntasan kejahatan kemanusiaan di Papua Dokumen di luar negeri yang kami ketahui Ada 97 negara Mendesak pengiriman misi PBB di Papua Sokongan itu juga termasuk dari Amerika Serikat Perancis, Inggris, Kanada, Jerman dan Jepang Negara-negara Amerika Latin seperti Chile dan Meksiko Juga sudah menyatakan dukungan Total ada 111 negara Negara-negara ini pula yang kami harap dalam sidang Majelis Umum BBB September mendatang Mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat Sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat Memangnya pihak Anda sudah mengirim surat permohonan? Surat itu sudah kami kirim tahun lalu Apalagi persiapan untuk merdeka Akhir tahun ini kami akan membuka misi Desk di PBB Buat memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua Minta pengakuan kemerdekaan dari Jakarta tidak mungkin Jadi kapan kira-kira diakui oleh PBB sebagai negara? Paling lambat 2 tahun lagi Tapi sebenarnya bisa lebih cepat dari itu Kalau Jakarta mau memberi pengakuan segera Jadi Anda bakal memanfaatkan momentum pemilu di Indonesia Kami berharap kandidat atau presiden baru Indonesia Bekerjasama dengan negara baru bernama Republik Federal Papua Barat Kalau sudah merdeka Anda bakal menuntut pejabat Indonesia ke Mahkamah Internasional Kami tidak akan menuntut para pejabat karena mereka Cuma melaksanakan perintah Yang akan kami tuntut membuat keputusan politik Yakni pemerintah dan DPR Tapi kalau mereka mengaku salah Kami akan mengampuni Kami orang-orang penuh cinta kasih tidak suka membunuh Mulai dari pemerintahan siapa? Muhammad Yamin Biodata Nama Yaakob Rumbiak Tempat tanggal lahir Ayamaru Sorong 11 Maret tahun 1955 Di paspor tertulis 1958 Agama Protestan Lebih senang disebut pengikut Yesus Alamat Melbourne, negara bagian Victoria, Australia Hobi menyanyi dan bermusik Status menikah dengan perempuan keturunan Irlandia Dan memiliki tiga putra Pendidikan Sarjana Matematika Lulusan dari IKIP, Bandung Pernah kuliah di judusan Fisika ITB Perjabatan Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Papua Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!